Sambidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temunya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada minggu 26 Maret 2023. Mulanya, Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Benny Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Benny Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arso Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR, Arso Sani, menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!